Intro Diketahui segitiga KLM Dengan panjang sisi KL sama dengan 28 cm LM sama dengan 25 cm Dan KM sama dengan 17 cm Dari titik M Ditarik garis tinggi MN Dengan M terletak pada sisi KL Yang ditanyakan berapakah panjang MN Dan tentukan luas segitiga KLM Pada segitiga KLM Panjang ketiga sisinya sudah diketahui semua Maka kita akan balik penyelesaiannya Dengan menghitung luas segitiganya terlebih dahulu Kita akan menghitung luas segitiga KLM Dengan menggunakan panjang ketiga sisinya Rumusnya adalah Luas sama dengan Akar dari S Dikalikan S dikurangi KL Dikalikan S dikurangi LM Dan dikalikan S dikurangi KM Dimana S disini adalah Setengah keliling segitiga Maka S nya kita hitung dulu Setengah dikalikan 28 ditambah 25 Ditambah 17 S sama dengan setengah dikali 70 Maka nilai S adalah 35 cm Kemudian kita akan menghitung Kemudian kita akan menghitung luas dari segitiga KLM Dengan S nya adalah 35 cm Maka kita masukkan ke dalam rumus 35 dikalikan 35 dikurangi 28 Dikalikan 35 dikurangi 25 Dan dikalikan 35 dikurangi 17 Di akar pangkatkan Sama dengan 35 dikali 7 dikali 10 dikali 18 Hasilnya Sama dengan 44.100 Sehingga luas segitiga KLM adalah 210 cm persegi Selanjutnya kita akan mencari panjang MN Dengan menggunakan rumus segitiga Yang lain Yaitu rumusnya adalah Luas segitiga sama dengan Setengah Dikalikan alas Dikalikan tinggi Disini alas segitiganya adalah KL Dan Tingginya adalah MN Luasnya sudah kita dapatkan Atau kita ketahui Yaitu 210 Kita masukkan Sama dengan setengah KL adalah 28 dikalikan MN Maka disini 210 Sama dengan 14 dikalikan MN Sehingga panjang MN Sama dengan 15 cm Jadi kesimpulannya Jadi kesimpulannya Panjang MN Adalah 15 cm Dan luas dari segitiga KLM Adalah 210 cm persegi Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!